Informasi lain pemirsa setelah lebih dari sebulan ditutup akibat pandemi corona aneka jenis satwa liar semakin memenuhi padang savana di Taman Nasional Baluran, Situbondo. Beragam jenis burung dan mamalia yang biasanya tak muncul, kini justru lebih suka berada di padang savana. Beginilah suasana padang savana backhaul di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Taman nasional ini sudah menutup kunjungan wisata sejak 23 Maret lalu. Hanya tersisa beberapa petugas yang masih berpatroli. Perubahan besar pun terjadi pada kebiasaan puluhan jenis satwa liar yang menghuni padang savana ini. Dalam dua pekan terakhir misalnya, padang savana yang biasanya hanya dikunjungi beberapa satwa, kini dipenuhi kerbau, rusa, burung merah hijau, dan jalak putih. Kebiasaan satwa yang berubah drastis adalah dari jenis kera ekor panjang atau makaka. Mereka biasanya menerima makanan dari pengunjung, namun kini mereka memakan rumput dan pucuk daun. Kita memang sudah menutup mulai 23 Maret sampai dengan hari ini dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, dari kegiatan itu semua, penutupan itu semua, nampak sekali perilaku satwa yang ada di savana khususnya. Biasanya satwa hanya dapat terlihat dalam jarak pandang 1 km. Kini, hampir di setiap pinggir jalan bisa ditemui beragam jenis satwa. Taman nasional di ujung Pulau Jawa ini memiliki 440 lebih jenis tumbuhan dan 27 jenis mamalia ikonik. Keberagaman ekosistem di sini membuat salah satu taman nasional tertua di Indonesia tersebut menjadi rujukan pengunjung mancanegara dan juga domestik. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur